kemudian Mas Eko, ini kan bertanding di Lumpini lagi ya ya kemarin waktu melawan Dani Tingat juga di Lumpini dan itu menjadi salah satu perhatian para penggemar nih kenapa kok tandingnya di ring tinju gitu bukan di cage gitu ya, bukan di circle ini apakah cukup beresiko pertandingan ini untuk Mas Eko karena ya pengalaman melawan Dani Tingat itu karena kan ini di ring tinju lagi apakah Mas Eko bisa gitu ya karena kemarin kan penggemar juga paham gitu mungkin gak semua kemampuan bulat Mas Eko keluar waktu bertanding di atas ring tinju kemana atau lawan Dani Tingat mungkin itu salah satu alasannya mengapa Mas Eko akhirnya kalah gitu ini gimana Mas Eko menanggapi ini? ya mau seperti kayak apa lagi kan kita kan sebagai atlet one juga tidak bisa memilih mau main di sini, mau main di sini kan tidak bisa memilih karena kan pertarungan saat ini kebanyakan di Thailand otomatis di Thailand juga otomatis kalau main di Thailand kan itu ring baru ini kan baru keluar ke Singapura kan bulan ini dan ya makanya ayah saya bilang jangan sampai banyak bermain di luar ring karena lawan saya striker dia bisa bermain di luar ring seperti contohnya si Danny Kindat gitu loh kalau bisa dibawa masuk lagi dibawa masuk dan lebih ke pressure gitu tapi kalau saya sih sudah memulai memahami bagaimana untuk cara bermain di ring saya saya harus lebih pemantapan lagi gitu penyesuaian apa Mas Eko yang udah dilakukan setelah pelajaran dari pertandingan melawan Danny Kindat teman apa penyesuaian apa yang siap Mas Eko perlihatkan nanti di pertandingan nanti ya kekurangannya sih saya memang disini tidak ada untuk bermain di ring ya tapi kalau dalam posisi tinju saya banyak bermain di ring makanya saya lari ke ada tim persiapan tinju saya lari ke sana ikut bergabung saya ada bermain kickboxing saya ikut main kickboxing dan saya mencari banyak jadi sama linda syukurnya ada teman yang dia mempunyai gym tapi privasi dengan saya masuk ke gym dia ternyata orangnya bagus-bagus semua dalam sana ada pelakang yang lengkap jadi saya bermain di ground-ground fightingnya sudah ada saya siapkan sendiri makanya saya tidak pernah pos kan saya tidak pernah pos ground fighting saya karena studionya dia mempunyai sendiri gitu loh dia mempunyai tekniknya sendiri jadi saya bermain di stand up striking sama tim mereka berarti ada senjata rahasia nanti yang mau dikeluarin pas non-huyung ya ya makanya ada senjata makanya yang sering saya pos memang di bermainan di striking kan ya makanya kan kita tidak tahu permainan huyung seperti apa gitu contohnya seperti permainan CD ini kan saya mau main di stand up striking tetapi dia lebih saya tidak tahu saya tidak kita harus mengantisipasi gitu loh dalam pertarungan ini apabila si huyung saya lihat sedikit untuk bermain di ground fighting saya akan saya akan diluan untuk bermain di ground fighting gitu kemudian mas Eko ini apa namanya nanti apapun hasilnya gitu ya ya mudah-mudahan tentu saja kita akan mendoakan kemenangan buat mas Eko dan apabila menang gitu apakah mas Eko udah ada rencana gitu untuk apa nanti yang akan dikatakan ketika diwawancara setelah pertandingan apakah mas Eko akan mencari menantang meminta lawan yang lain atau berani menyebut nama siapa gitu lawan mas Eko berikutnya kalau misalnya nanti menang melawan huyung apakah sudah ada rencana untuk itu mas Eko? saya sih belum belum tapi terlalu ambisi terlalu jauh ya makanya kadang yang saya ucapkan kadang terlalu sensitif gitu loh maksudnya oh langsung oh ini langsung menjar saya gitu kan tetapi ya kita lihat dulu apabila saya bisa menang lawan huyung saya masuk di peringkat lima besar tentunya saya lebih mengebrak lagi gitu loh saya mau melawan nama-nama yang ada di lima besar gitu kan tapi kan kita tidak tahu apa hasilnya gitu jadi saat ini saya berjuang saya tidak mau terambis terlalu jauh saya fokus ke huyung dan memberikan yang terbaik lah sama huyung ini dulu terima kasih sudah menonton silahkan subscribe like dan jangan lupa komen di bawah ya bola sporter selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati